Kitab Ezra, Pasal 7 Ezra datang ke Yerusalem Setelah peristiwa itu, selama pemerintahan Raja Artah Sasta dari Persia, Ezra datang dari Babel ke Yerusalem. Ezra ialah anak Seraya. Seraya anak Azaria. Azaria anak Hilkiah. Hilkiah anak Salum. Salum anak Zadok. Zadok anak Ahitub. Pahitub anak Amaria. Amaria anak Azaria. Azaria anak Merayot. Merayot anak Zerahya. Zerahya anak Uzi. Uzi anak Buki. Buki anak Abiswa. Abiswa anak Binehas. Binehas anak Eleazar. Eleazar anak Harun, Imam Agung. Ezra datang dari Babel ke Yerusalem dan dia seorang ahli kitab. Ia mengetahui dengan baik hukum Musa yang diberikan Tuhan ala Israel. Raja Artah Sasta telah memberikan kepada Ezra segala sesuatu yang dimintanya karena Tuhan beserta dia. Di antara orang yang datang bersama Ezra, terdapat orang Israel, para Imam, orang Lewi, penyanyi, penjaga gerbang, dan pelayan baik Tuhan. Mereka tiba di Yerusalem pada tahun ketujuh pemerintahan Raja Artah Sasta. Ezra tiba di Yerusalem pada bulan kelima dalam tahun ketujuh pemerintah Raja itu. Mereka meninggalkan Babel pada hari pertama bulan pertama dan tiba di Yerusalem pada hari pertama bulan kelima karena Allah bersamanya. Ezra telah menyerahkan semua waktu dan perhatiannya untuk mempelajari dan menaati hukum Tuhan. Dan dia mau mengajarkan hukum dan perintah Tuhan kepada orang Israel. Dan juga untuk menolong mereka mengikuti hukum itu di Israel. Surat Raja Artah Sasta kepada Ezra. Ezra adalah imam dan ahli kitab yang mengetahui perintah dan hukum yang diberikan Tuhan kepada orang Israel. Inilah salinan surat dari Raja Artah Sasta kepada Ezra. Dari Raja Artah Sasta kepada Ezra, Imam, Guru Hukum Taurat Allah Surgawi. Salam Aku memberi perintah ini. Setiap orang Israel yang tinggal dalam kerajaanku, termasuk para imam atau orang lewi, yang ingin pergi bersama engkau, boleh pergi. Hai Ezra, aku dan ketujuh penasihatku menyuruh engkau. Engkau harus pergi ke Yehuda dan Yerusalem melihat apakah umatmu mematuhi hukum Taurat Allahmu seperti yang engkau miliki. Kami juga memberikan perak dan emas untuk Allah Israel yang ada di Yerusalem. Engkau harus membawa emas dan perak itu bersamamu. Engkau juga harus pergi ke seluruh provinsi yang ada di Babel. Kumpulkan semua pemberian yang diberikan orang, imam-imam, dan orang lewi untuk baik Allah mereka di Yerusalem. Pakailah uang itu untuk membeli lembu, biri-biri jantan, dan domba jantan. Belilah kurban sajian dan kurban minuman, lalu pergilah. Persembahkanlah itu di atas mezbah di baik Allahmu di Yerusalem. Kemudian engkau dan orang Yahudi lainnya dapat memakai perak dan emas yang sisa untuk keperluan lain. Gunakanlah itu untuk menyenangkan Allahmu. Ambilah semuanya untuk Allah di Yerusalem. Semuanya untuk keperluan peribadatan di baik Allah untuk Allahmu. Dan engkau mungkin membutuhkan barang-barang lain yang diperlukan untuk baik Allahmu. Engkau dapat membeli semuanya dengan memakai uang dari perbendaharaan kerajaan. Sekarang aku, Raja Artah Sasta, memberi perintah ini. Aku memerintahkan kepada semua perbendaharawan yang ada di sebelah barat sungai Efrat untuk memberikan kepada Ezra apa saja yang dibutuhkannya. Ezra adalah imam dan guru taurat dari Allah yang di surga. Lakukanlah itu dengan segera dan tepat. Berikanlah kepadanya 3450 kg perak, 22.200 liter gandum, 2200 liter anggur, 2200 liter minyak zaitun, dan garam sebanyak yang dibutuhkannya. Apapun yang diminta oleh Allah di surga kepada Ezra, kalian harus memberikannya dengan segera dan tepat. Lakukanlah semuanya untuk baik Allah dari surga. Kami tidak mau Allah marah terhadap kerajaanku atau kepada anak-anakku. Kalian perlu mengetahui bahwa sesuai hukum baru ini, semua pelayan Allah bebas dari membayar pajak. Jadi, tidak boleh tagih pajak dari para imam-imam, orang lewi, penyanyi, penjaga gerbang, dan semua pelayan dibait Allah. Mereka tidak perlu membayar pajak atau memberikan uang menghormati raja, atau membayar denda apapun. Dan kepada engkau, Ezra, aku memberi kekuasaan kepadamu untuk menggunakan kebijaksanaan yang engkau peroleh dari Allahmu, dan memilih hakim-hakim. Mereka akan menghakimi semua orang di daerah sebelah barat sungai Efrat. Mereka menghakimi semua orang yang mengetahui hukum Taurat Allahmu, dan mengajar orang yang tidak mengetahui hukum itu. Setiap orang yang tidak mematuhi hukum Allahmu atau peraturan dari raja harus dihukum. Berdasarkan kejahatannya, mereka harus dihukum mati, atau dibuang ke negeri lain, atau dipenjarakan. Ezra memuji Allah Pujilah Tuhan, Allah nenekmu yang kita. Tuhan, Allah meletakkan pikiran di hati raja untuk menghormati baik Tuhan di Yerusalem. Ia menunjukkan kasih setianya kepadaku di hadapan raja, penasihat-penasihatnya, dan semua pejabat penting raja. Tuhan Allah beserta aku, jadi aku berani. Aku mengumpulkan pemimpin Israel untuk pergi ke Yerusalem bersamaku. Tuhan, Allah beserta aku. Terima kasih telah menonton!